Ini Car Free de Kupang, edisi spesial, Sabtu pertama di bulan Maret 2019. Hari ini kelihatan beda sekali ya. Jadi hari ini adalah festival sarung, tenun, dan musik khas Nusa Tenggara Timur. Jadi hampir semua pengunjung di sini pakai sarung dari berbagai daerah di NTT, sesuai kampung halaman sih kebanyakan. Menandakan kampung halaman masing-masing. Kayak gue hari ini pakai pakaian sarung dari daerahnya bokap Manggarai. Nggak jelas nih, nggak jelas sama. Ini motif dari daerah Bapak Buat. Dari daerah Bapak I. Oke, so ada tarian gitu di Sonia Korem. Terus... Banyak sih, tapi kita akan ke sana, karena di sana yang banyak. Tapi kalau jalan mundur dulu nggak asik sih. Tadi di depan gereja protestan ada orang nari. Yang nggak apa-apa, Car Free Day. Kecuali kalau besok hari Minggu pas orang ibadah. Baru-baru diprotes di situ. Kan? Nah. Mengapa Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Nusat Nenggara Timur membuat acara ini? Supaya... Anak-anak muda di NTT ini semakin mengenal dan mencintai karya-karya asli NTT. Kan? Tidak lantas modernisasi itu membuat mereka tidak tahu mengenai yang khas dari tanah mereka sendiri. Karena itulah, dibuatlah event ini. Dan terbukti keren banget. Cuman kelemahannya, yang pameran-pameran di sini, itu nggak ada yang jual sarung. Jualnya selendang doang, asesoris-asesoris olahan. Padahal, Mama Ai cari sarung. Tapi sarungnya kagak ada. Akhirnya Mama Gue nggak jadi ikut. Sini. Sudah, Toh. Malah disuruh paksin. Ya. Jadi lain kali, store-store itu. Bawalah dengan sarung sekali. Tidak apa-apa lah. Jumlah terbatas. Yang penting adalah. Ya. Oke. So. Ini dia. Banyak yang pakai kain tenung. Yang duduk-tutuk. Ini juga pernah pakai sarung. Nah, ini. Bapak, Ibu, teman-teman semua. Dan. Semua masyarakat-tutuk. Ada di. Dua kaksi ini. Ada. Ya. Dua sini ada teman-teman dari. TCB. Timor Creative Project. Ada peragahan busa. Nah, di sini mereka. Tapi, tak bisa syuting aja. Sekarang manusia di sini. Terlalu rame. Susah. Mau dapat spot. Terkepung bener. Tidak apa-apa lewatin. Keren-keren dong. Nah, ini. Di belakang ini. Rame kan? Terkepung tuh mereka. Tertutup emang. Nah, dia lagi berfoto juga. Nah, rame juga. Tadi ada gubernur. Kapolda. Wah, Kapolda. Wah, bukannya. Ayo, belikan sekamat. Sante-sante. Oh, di sini. Tadi ada musik. Tadi ada musiknya udah selesai mainnya. Oke. Langsung ketiga. Lalu sampai jam 10 sih. Stop, kata. Cuman mereka kayaknya buat solo sampai jam 9 doang. Oh, thank you. Kepi tangan. Jangan beranjak dari tempat sini. Lanjut. 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 Jangan kasih keter spot tua. Ha, 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 ha. Buset ya. Antara spot 1 dengan spot 2 ini kayaknya rame banget nih. Nah, ini ada yang bener-bener pake-pakean. Sweet banget. Nah, ini ada dari Hotel Neo Aston. Ini keren loh mereka nih. Pake-pakean ini. Adat keren. Wow. Ini keren banget. Kayaknya yang... Cere-nya lagi. Ada urusan lain. Teman-teman dinas baru bisa kemana? Selain dari Hotel Neo by Aston. Ada dari Aston Hotel-nya sendiri. Nah. Mari sudah. Kita lihat dulu. Banyak yang ngajakin foto ya. Wah, wah, wah. Yang ajak foto banyak sekali nih. Wah, 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 wah. Ini menurut saya Aston Hotel and Convention Kupang salah satu yang sangat menarik perhatian saya dari tadi. Nah. Inilah duta-dutanya. Keren kan? Nah, ini keren nih. Keren banget ya tadi ya. Oke. Sementara itu... Kalau tadi... Aston Hotel and Convention Kupang dan Neo by Aston sudah tampil dengan talent-talentnya yang keren. Sekarang... Kita bergulung lagi nih. Ada stick kelor dan stick bawang. Nih. Makanan-makanan banyak. Iya. Banyak banget. Ada dari... Vivo Smartphone. Smartphone. Terus... Dari mana lagi ya? Tadi ada empal dari Sharebon. Terus... Ada dari... Mana ya? Ada dari Home Credit. Tadah. Yang lagi lagi. Lagi selalu lagi. Ada dari... Oppo. Dan dari... Excel. Terus... Dari Samsung juga ada. Tadah. Rame ya? Terus... 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 C&E. Andalan gue banget nih. Andalan sekali. Ada butu-butu. Nah... Di... Nah ini drum band anak sekolah. Ini nih. Ini dari tadi. Mereka terpikir sekitar jam 6. Banyak. Gak sempat kesorot. Soalnya terkesima banget. Pengen serius menggeluti untuk nonton mereka. Oke. Dari macem-macem. Mereka ya. Ada yang menjualan buah naga. Ada dari Telkom di seberang sana. Dari Karisma Stationery. Juga ada. Nah. Teman-teman perlu tahu nih. Kalau teman-teman yang tidak mengenal ketua PKK kami. Bunda Julius Trisno. Beliau di Jakarta punya butik-butik. Untuk tenunan NTT gitu di Jakarta. Namanya Leviko Butik. Kalau kawan-kawan. Tahu Leviko Butik. Apa miliknya ketua PKK kami di sini. Dan emang sukses. Promosi banget. Makanya. Pas. Beliau. Suaminya jadi gubernur. Beliau jadi ketua PKK. Jorjoran. Bukan hanya di luar. Tapi jorjoran di dalam juga sekalian. Supaya orang NTT sendiri. Semakin mencintai produk daerahnya sendiri. Itu kerennya. Banyak yang jualan. Dan mereka yang setiap hari Sabtu selalu jualan di sini. Banyak yang. Berdandan spesial. Seperti dress code yang ditetapkan oleh PM Prof. Tapi ada yang pakaian biasa saja. Banyak yang anak-anak di sini. Tadi ada kaseto di sini. Eh di kantor gubernur sih. Di spot 1 ada kaseto. Cerita tentang. Tentu saja dunia anak-anak. Karena di bidang beliau. Karena sekarang beliau juga masih megang LPI. Lembaga Pergendungan Anak Indonesia. Itu keren banget. Banyak ya yang pakai ini. Sarung tenun NTT. Banyak banget. Jadi dari setiap kabupaten kota di sini. Ada macam-macam motif. Jadi kalau teman-teman lihat di. Kota semacam-macam. Tidak juga. Lebih. Ada beberapa stand yang sudah beberes. Karena mereka tetap meninggalkan arena ini. Pada jam 9 pagi. Tapi ada yang ikut instruksi. Jam 10 baru out. Karena sebenarnya semuanya baru akan pulih. Sekitar jam 10 pagi. Tapi ada yang jam 9.30 sudah packing. Kan. Lebih awal pun ada. Nah. Keren loh. Di sini kebanyakan jualnya selendang. Sama aksesoris tadi. Seperti yang saya bilang. Kenapa ya. Tidak jual sarung. Gitu loh. Tidak apa-apa sih jual sarung. Biar kurang dari 10 juga. Yang penting ada gitu. Supaya. Semakin banyak orang. Itu mulia gitu. Paket lengkap. Itu bagus loh. Kayaknya kasusnya tuh udah jalan. Tapi ada fotonya. Di depan kantor gubernur. Udah pembersihan aja. Nah ini dia. Tadi ada urusan dikit. Sorry ya. Oke. Balik lagi. Jadi ini produk-produk olahraga. Keren. Ini ada dari Timur Tengah Utara. Ini dari SMK Negeri Empat Kupang. Mereka lagi menenun disini. Wah 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 wah. Rame ya. Tadi ada Kak Seto disini. Rame banget disini. Orang mau dengar cerita. Dan lain-lain ya. Dan the last but not least. Ada Ketekopi Kulo. Dan di belakang itu ada Awnernya yang memang keren sekali. Meri Sialianto. Non Meri. Ya. Itulah. Kemeriahan sedikit dari Festival Sarung Tenun dan Musik Nusa Tenggara Timur. Mudah-mudahan. Berkesan buat kalian. Jangan lupa. Like. Subscribe. GM TV Tube. Masih ada beberapa video menarik disini. So. That's now. That's all for now. Bye bye.